Kalau saya sendiri tidak sulit juga kalau saya baca sesuatu, saya tahu kemudian saya tidak terangkan, saya harus jawab apa nanti depan Allah kalau saya tidak terangkan. Kadang saya harus menjelaskan sesuatu, apalagi hal itu diperlukan, maka itu dari kewajiban bagi orang yang diberi amana ilmu untuk menyampaikannya. Hanya saya selalu ingatkan bahwa tugas saya meluruskan kesalahan. Saya tidak ada kaitannya dengan orang yang mengucapkan kesalahan itu. Dia mau siapa, mau di mana, itu tidak ada kaitannya dengan apa yang saya bahas. Saya pembahasan ilmiah, karena itu tidak usah ada yang tersinggung ya, saya menunggu si Fulan, si Allah. Kalau saya sebut dari ucapan tersebar, itu ucapan tersebar biasa. Karena seorang kalau sudah berbicara di depan umum, maka dia harus siap untuk diberbagi kesalahannya di depan umum juga. Dan tidak usah baper, ini menasihati belum menasihati saya. Saya berbicara, tidak pernah, apa namanya, bicara sebelumnya kepada saya. Jadi kadang, sebagian orang menempatkan dirinya lebih daripada tempatnya. Lebih daripada tempatnya. Para sahabat Nabi SAW saja tidak ada yang seperti itu. Ketika Kak Bimalik RA tidak hadir di peran Tabuk, Maka Nabi SAW ketika berada di Tabuk, itu hadithnya di ruwet Bukhari dan Muslim. Kisah panjang di peran Tabuk itu. Maka Nabi pun teringat Kak Bimalik, kenapa tidak hadir di peran Tabuk ini. Kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, dia lebih senang berada di ketiak istrinya dan melihat apa yang dibawahnya. Saya tanya ini ucapan, bagus atau tidak? Itu ucapan seorang sahabat. Berkata sahabat yang lainnya, ya Rasulullah, kami tidak tahu tentang Kak Bimalik kecuali kebaikan. Apa tanggapan Nabi SAW? Beli cuma diam saya. Sebab itu orang ini berbicara dengan indikasi. Ada indikasi ilmu tentang hal itu. Orang tidak hadir di peran Tabuk. Dia sehat-sehat di kota Medina. Semua orang lihat dia kemarin. Dia punya perbekalan, bisa berangkat. Tidak ikut. Indikasinya, makanya sahabat itu berbicara, seperti itu, dia punya indikasi. Yang satunya lagi, dia indikasinya, dia tahunya yang baik. Tidak ada Nabi berkata, Eh, Fulaitaqillah, kamu sudah nasihati belum, Kak Bimalik? Sudah pernah jumpa dengan dia belum? Ada sebagian kesalahan, itu tidak disikapi seperti itu. Apalagi hal-hal yang sudah tersebar umum. Sudah tersebar umum, ada yang memperbaiki. Harusnya dia bersyukur pada orang yang memperbaikinya. Berterima kasih. Itu orang yang berakal namanya. Makanya, kata Imam Abdul Bani bin Said, Al-Makdisi, dikenal dengan berbagai tulisan popular di ilmu riwayat. Beliau memperbaiki sejumlah kesalahan Al-Hakim. Al-Hakim, ya, penulis kitab Al-Mustadrat. Muhammad bin Abdullah bin Al-Bayye, Abu Abdillah Al-Hakim. Dikenal dengan Al-Hakim Al-Sagir. Diperbaiki kesalahan-kesalahannya dalam sebuah kitab. Kitabnya sampai sekarang masih dicetak. Al-Hakim setelah itu membacanya, dia keluar kepada manusia. Dia bacakan malah. Dan berterima kasih, dia doakan. Abdullah bin Said, Al-Makdisi, meluruskan kesalahan-kesalahannya. Sampai berita itu kepada Abdullah bin Said, Al-Makdisi. Beliau berkata, saya tahu Al-Hakim ini, Rajul Akin, ini orang yang berakal.